Intro Salam kemenangan, salam perjuangan Saudara ada satu ayat yang ajaib Saudara dikatakan jangan kehilangan keberanian untuk percaya Keliatannya simple, tetapi ada banyak orang mulai meragukan Tuhan Dan mereka mulai mengganti yang ilahi dengan yang agamawi Mereka mulai berkata, eh kenapa harus mengikuti Tuhan kalau kita punya otak Mari kita atur semuanya sehingga rapi, tersusun, terprediksi Tapi saya mau berkata seringkali Tuhan tidak bisa terprediksi Seringkali Tuhan bawa kita ke jalan yang ngeri-ngeri sedap Seringkali Tuhan bawa kita kepada sesuatu tantangan, kemustahilan Dan kita akan melihat keajaiban Persoalannya, jutaan orang kehilangan kepercayaan Karena itu Alkitab berkata jangan kehilangan keberanian untuk percaya Saudara depannya orang pada waktu Tuhan tantang untuk pelayanan Dia sudah tidak berani percaya Bahwa Tuhan sanggup menyediakan dananya Pada waktu Tuhan berkata Ayo buat acara Dia tidak berani percaya Bagaimana nanti kalau diserbu Bagaimana kalau ada yang tidak suka Bagaimana kalau ada tantangan Hari ini saya mau berkata Seberapa engkau masih berani percaya Untuk mengikuti Tuhan Saudara hidup saya Hada sampai hari ini Karena saya tetapkan hati saya Untuk terus berani percaya kepada Tuhan Saudara pada waktu saya lulus SMA Tuhan berkata berani gak engkau percaya Untuk pergi ke Belanda Tanpa visa, tanpa uang Untuk melihat aku sanggup menuntun Memberkati dan membuat engkau selesai Dan Tuhan buat itu selesai Saudara setelah saya pulang dari Belanda Tuhan berkata seberapa engkau berani percaya Untuk membuang ijazahmu Dan melayani orang miskin Bukan melayani orang kaya Saudara dan sekali lagi Saya tanpa minta izin orang tua saya Saya buang itu ijazah Saudara karena saya punya keberanian percaya Tuhan sanggup bawa saya Sampai Tuhan bawa saya hari ini Saudara hari itu Tuhan berkata Beranikan engkau percaya Untuk engkau memilih melayani orang miskin Dan bukan melayani orang kaya Untuk engkau tidak ada di gereja Padahal gereja menawarkan gaji yang sangat besar Buat saya hari itu Sekali lagi saya memilih percaya Saudara hari itu saya serahkan semuanya buat Tuhan Dan hari ini Tuhan ganti dengan sekolah Dengan pabrik roti Dengan pabrik minum Saudara Tuhan ganti dengan ribuan anak-anak Yang sangat-sangat on fire melayani Tuhan Saudara dan tahun ini Sekali lagi Tuhan berkata Beranikan engkau percaya Untuk akan ada kebaktian satu juta orang Yang akan menyembah Tuhan Saya tahu itu mustahil di Indonesia Tapi sekali lagi Saya mengajak setiap orang Mari berani percaya Bahwa lawatan terbesar Satu juta orang Kebaktian di lapangan-lapangan Akan segera dimulai Dan saya berkata Setolol apapun Seaneh apapun Setidak mungkin apapun Ini keputusan saya Saya memutuskan Berani percaya Bagaimana dengan saudara Bagaimana dengan saudara Terima kasih telah menonton